Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabinastain alam urjina wajin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada pertanyaan Saya masih mengumpulkan dananya Saya benar-benar belum ada dananya Saya sudah nego untuk pokoknya Tapi saya belum pegang dananya sama sekali Jadi ada orang yang banyak kan Itu takut ketika dia Mau nego Nego lunas pokok di pinjol atau di pintek Atau di mana-mana Termasuk dengan bank Atau dengan apapun Ini ada satu teknik ya Dimana anda ketika Anda ada masalah Dengan keuangan anda Atau anda mau beli sesuatu Anda jangan pikirkan uangnya dulu Memang untuk beli kan pakai uang Tapi saya pakai ilmu agak dablek Saya nego apapun tanpa uang Karena ada Ini teknisnya Ketika anda Contoh anda bermasalah hutangnya Terus anda gak pernah bisa nego dengan orangnya Dengan orang itu Anda takut Akhirnya anda masuk pada Kategori ini Tidak kooperatif Pemprestasi jadinya Jadi anda nego dengan bank Saya mau nego dengan bank Tapi belum banyak uang Ya gak bisa Kalau nunggu ada uangnya Kapan nego nya gak jadi-jadi Tiba-tiba dia udah ngajukan aja lelang Atau apapun Dan anda tidak dikasih tahu Tiba-tiba dia udah buat eksklusi aja Masih bisa kita lawan di pengadilan Cuma repot gitu Tapi intinya Ketika kita lakukan negoisasi Ketika kita Meskipun belum ada dana Itu Menyebabkan kita Masih masuk tahap kooperatif Sehingga kalau masuk ke ini pun Kemana ke ranah pidana Berdata Ke pengadilan Itu ada kemungkinan anda menang Karena anda kooperatif Jadi kooperatif itu Dan ngelelang sembarangan Ketika kita kooperatif Gak bisa Ini saya pernah beli sesuatu Itu saya gak ada dana Saya ngego Termasuk ruko yang saya tempati Itu kan nilainya Miliaran Dulu saya beli hampir 4-5 miliar Dan itu saya gak ada dana Waktu itu Saya nego aja Karena saya pengen punya sesuatu Saya ngedoa sama Allah Ketika saya sulit Saya noga Ya Allah Makanya saya Anggapin saya Bayar pakai al-fatihah Tiba-tiba al-fatihah Saya pengen ada Tempat Showroom Yang dekat pinggir jalan Jalannya jalan rame lagi Yang biasa dilewati Petinggi Di Bali itu ada dua jalan yang bagus Sarcetrut Ema Bypass Ngurah Rai Sanur Tapi Bypass Ngurah Rai Sanur Itu dekat kantor saya yang lama Dekat workshopnya Kalau di Sarcetrut Jauh Terus yang kedua Presiden banyak lewat ke situ Daripada Sarcetrut Jadi intinya Presiden Mungkin anda juga sering lewat Karena anda kalau ke Sarcetrut Lewat situ Jadi Kalau mau ke kota Kita lewat situ Jadi kularto langsung masuk Nah itu dia Jadi saya butuhnya seperti itu Dan ternyata Alhamdulillah Allah ngasih Dan waktu itu Tiba-tiba saya Minta tanda jadi Waktu belum ada dana Ada tanda jadi Minta Ini akhirnya saya kasih 50 juta dulu Tiba-tiba ada dana Saya gak tau dana dari mana Saya ngobrol dengan orangnya Negosasi Dikasih waktu berapa bulan ya 6 bulan atau setahun Saya lupa Ada dana Gak ada Cuma saya minta ke dia Bolehkah saya nepati dulu Kalau saya kasih tanda jadi Ini saya nepati Tau gak yang usah Anggapan saya yang 50 juta tadi Anggaplah 6 bulan gimana Kan intinya saya masih punya waktu Anggap saya ngontrak Sama dia Lewat tempatnya Kan gak ada salahnya Jadi saya Meskipun milih Gak ada uang Saya jalan Ternyata apa Coba Alhamdulillah Lunas tuh Bisa selesai Terus nego dengan apapun Sekarang dengan bank Ketika gak ada dana Saya nego Sulis saya nego Semua nego Jadi anda kalau ada masalah dengan pinjol Pintek Atau apalagi pinjol Pintek Apalagi dengan yang lain Dengan bank aja saya nego dulu Jadi negoisasi itu Tidak perlu nunggu ada dana Nanti anda nego dulu Sambil anda berusaha Karena proses negoisasi itu panjang Apalagi nego Pintek Minta Kita kembalikan pokok Pasti gak mau Pasti Itu strategi buying time Namanya yang saya bilang-bilang tadi Buang time tuh Bukan namanya Membeli waktu Jadi anda Gak ini Dan anda maksudnya kooperatif Ketika anda Temen anda menjelekan anda Saya nego kok Ini bukti negonya Terus anda langsung edukasi Saya nego Sekarang ini Saya mau ngembalikan pokok Karena di Islam ini haram Kalau bunga ini Apalagi ini gede banget Masa 2 bulan Udah 100% bunganya Kan gitu Gak masuk akal 3 bulan Dan ini nyalai aturan juga Aturan BI Seperti itu negara ini Dan kita memperjuangkan itu Jadi kan anda gak malu-malu Amat Dan ada niat anda Untuk ngembalikan Hutang terus ngembalikan Meskipun itu hanya pokoknya Kalau nanti Suasat nego itu Ada tambahan berapa Itu pas raja Kalau anda Anggaplah sedekah Cuma intinya apa Intinya anda nego Kembalikan pokok dulu Supaya anda masuk Lanah kooperatif Tapi kalau anda Gak kooperatif Tiba takutan Segala macem-macem Yaudah susah Ya jadi Ini penjelasan saya Kenapa nego itu Negosiasi Nego itu Di awal Gak nunggu dana Dan ada Benda-benda ini bisa Bisa ini Kalau ada-ada pertanyaan lagi Silahkan Saya akan jawab besok Besok saya ada kooperatif di Bali Di Bali Di kantor saya Saya jawab disitu Kalau kurang-banyak kurangnya Kalau Salah-banyak salahnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati